Intro Anggota DPRD Rio daerah pemilihan Inhu Kuan Sing Marwan Yohanis mengatakan ada prioritas untuk perbaikan kerusakan jalan yang jelas kembali kepada kemauan politik anggaran pemerintah yang harus berkomitmen dalam hal ini Kondisi jalan lintas tengah khususnya dalam wilayah Kaupaten Inhu mengalami rusak berat dan sangat memprihatinkan Akibatnya hampir setiap hari kendaraan angkutan barang terguling hingga menyebabkan macet Salah satu penyebab kerusakan pada jalan lintas tengah yakni sejak beroperasinya kendaraan angkutan batu bara dan ditambah lagi dengan kendaraan angkutan barang yang melebih kapasitas atau disebut over dimension overloading Anggota DPRD Rio daerah pemilihan Inhu Kuan Sing Marwan Yohanis mengatakan kerusakan jalan tak hanya di Inhu namun di Provinsi Riau sendiri banyak ruas jalan yang rusak namun ada yang prioritas Banyaknya jalan yang rusak tidak hanya sekedar di Inhu tapi di semua provinsi ini banyak ruas-ruas jalan yang rusak dan semua itu kan sudah kita upayakan untuk dilaksanakan namun ada berbagai hal mana yang prioritas juga kita sudah usulkan begitu juga ketika kita telur ke masyarakat itu juga ada disampaikan bahwa jalan rusak dan lain sebagainya itu baik di Inhu atau di Bansi maupun di daerah lain apakah dalam kunjungan reses, apakah sifatnya dalam kunjungan kerja dan lain-lain semuanya sama kembali lagi kemauan politik dalam hal ini politik anggaran pemerintah harus butuh-butuh komen untuk yang seperti ini Menurutnya jika merupakan kewenangan provinsi maka harus diperjuangkan anggarannya ke provinsi bila perlu ke pusat lewat APBN Fresti Bosha Layonda dan Randi Syahputra melaporkan